Rainbow Wih, saya ada chance-nya guys Wih, Roberto Terakhir-terakhir dikasih 2 cuy Oke, gue ada info nih Buat temen-temen yang hobinya nge-gacha ya Mau beli akun fresh atau akun starter Yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys Kayak King of Factor All-Star, Dragon Ball Legend Digimon Rewise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deli Sin Grand Cross Kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintan Akun Harganya murah Contact-nya Rintan Akun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys Halo temen-temen, kita balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Team ya Hari ini ada Rabu ya guys Ada bocoran untuk update hari Jumat Kita langsung lihat aja ya Hari Jumat ada apa aja Kayaknya sih ada Dream Collection ya Oh, tadi udah kelihatan tuh guys Dream Collection Wih, di Zidane ya Kita langsung cek aja ya Siapa tau udah ada skill-nya ya Kalau misalnya di sini nggak ada Nanti kita ke Discord-nya si Club ya guys Oke, ternyata belum ada skill-nya Jadi nanti kita bakal ke Discord-nya Udah gitu ada apa lagi? Ada apa lagi? Ini yang kemarin ya League Mode Update Wow League Mode akhirnya ada update-nya juga guys Mungkin bisa manual segala macem Ada RNG Adjustment Nanti kita juga bakal cek ya Sama Advanced Notification League Annual Celebration Daily Mission Oh, ini mah kayak biasa lah ya Dapet DB-DB-an ya Dream Collection nanti kita cek Sama update-nya Gini doang guys Jadi hari Jumat cuma ada Dream Collection ya Kita langsung aja ke Discord-nya Captain Tsubasa Dream Team Oke, ini dia ya Jam setengah lima sore Club Management tuh guys Udah ada infonya nih Kita langsung bahas aja semuanya ya Today we have update from The Player Planning Team And The Game Design Team tuh guys 6.3 ya kita sekarang ya Ini dimulai tanggal 15 Juli Berarti hari Jumat ya Oke, yang pertama ada RNG Adjustment ya Akhirnya RNG dibenerin juga ya Gue kesel banget Kayak misalnya gue 90% nih Barnya biru 90% Musuhnya cuma 10% guys Masa bisa goal sih kan Aneh banget RNG-nya ngaco gitu loh ya kan Kecuali 60-50 Atau 70-30 Gue masih mending lah ya Ini 90-10 guys Bisa goal Aneh banget Ya, jadi bikin kesel gitu guys Jadi untung aja si Club ya Ada RNG Adjustment Jadi sekarang nanti kita di Friendly Match sama di Group Match Itu kita bisa Bisa ngatur ya RNG Adjustment-nya ya guys We are considering A number of adjustments To RNG Calculation Including adjusting The probability of victory itu When making the correct choice Of comment In order to reduce The probability of losing a match Despite choosing The best possible option We will be adding A new Adjust Option Nah, nanti pas di pilihannya ya Mau bikin room ya Ada Adjust ya Jadi kita pilihnya yang Adjust guys Adjust Option that affect The probability of winning match To the regulation For friendly and group match Cuma bisa di FM Sama di group match doang ya The Adjust version allow you To play with the new RNG rules in effect Nanti kita cobain waktu gue live ya guys New RNG rules Udah bener apa belum nih Kalo sampe 90% masih bisa goal sih Berarti masih ngaco ya guys We will also send out the questionnaire To gather user feedback So please let us know What you think of this new option Oke lah ya Nanti kita tes dulu lah ya Kapan ya? Aduh gue sibuk banget sih ya Gue usahin besok kali ya Besok kali ya Last CTDT kali ya Sekalian kita tes Adjust ini ya Adjust RNG nya ya Oke berikutnya ada League Mode Renewal Ini League Mode diapain lagi nih? Along with chance to how Matchmaking is calculated We will also adjust the number of points Attainable in Manual Mode Oke jadi kalo misalnya pas manual Kita bisa milih musuhnya Misalnya kita akan musuhnya yang cupu nih Pointnya kecil Kalo kita pilih musuhnya yang lebih jago dari kita jauh Pointnya lebih gede Mungkin kayak gitu guys Ya To make it the same as when using the auto mode Also points will now be adjust based on the difference between the total strength of the two teams Jadi kalian kalo pake timnya cupu Bisa menang lawan timnya jago Pointnya gede guys This will mean that you will now earn fewer points than before For defeating teams with lower total strength or bond value Ya padahal kita Salu reverse-reverse ya Kalo gue sih selalu reverse-reverse ya Sambil ketemu musuhnya cupu baru gue autoin We hope you enjoy this change to the League Mode And encourage you to try it out in the preparation for rank match Oke lah ya Hidden skill icon during match Okay hidden skill icon nya sekarang dirubah ya When multiple hidden skill with the same effect Okay hidden skill yang efeknya sama Are active during match up The combined effect of all active hidden skill will be displayed as a single value Ya jadi misalnya Hidden skill nya kayak misalnya bond gitu ya Bond nya misalnya 5%, 4%, 4%, 5% gitu ya Jadi dijumlain sama dia guys Jadi ngeliatnya gampang ya Harusnya kayak gitu ya Nanti gue kasih screenshot nya dari Youtube nya si Club ya Passive skills and some hidden skill will not be included in the cumulative hotel But this will be displayed separately below the cumulative value Oke oke Jadi di bawahnya masih ada keterangan yang lainnya ya Oke mantep ya Ini CDDT tiap minggu, tiap bulan makin diperbaruin terus makin bagus ya Ini gue demen kayak gini guys Jadi developer sama publisannya tuh peduli banget sama kita ya Sama player-player ya Kalau player complain pasti ditanggepin guys Ya mantep banget sih CDDT ya Kayaknya sih bakal Sampai 10 tahun lagi kayaknya bakal masih ada sih CDDT ini guys Oke lanjut ya Adjustment to clearing the ball Nah ini bola clear ya guys Mulai saat ini The ball will not fall behind the player clearing the ball Bola nya gak bakal jatuh di belakangnya pemain yang clearing the ball guys Ya also if there are no open player to clear the ball tuh Jadi kalau misalnya pas clear ball gak ada open player Bolanya itu bakal jadi free kick ya mungkin ya guys Antara free kick kalau gak throw in Ya mungkin ini lebih bagus ya Oke lanjut Max friend limit increase Akhirnya ya Tadinya kan temen kita cuma 50 nih guys Ya di rumah gue lagi hujan gede Makanya gue tiak-tiak nih guys ya hujannya gede banget Friend kita maksimalnya 50 Cuman sekarang dinaikin sampe 100 guys Ya tapi minimal ranknya 85 ya level akunnya ya Nah lumayan aja jadi bisa punya banyak temen ya Soalnya kalau punya banyak temen kan kita bisa pinjem buff-buff temen lebih banyak lagi guys Next the player painting team will introduce the new player for the latest dream collection Zidane gue pikir tadinya Zidane itu bakal keluar bulan kemarin ya pas anniversary ya guys Karena kan pas anniversary kan banyak skill-skill barunya Zidane ya ternyata ya sekarang ya Dream collection Zidane ini pasti gede banget sih Oke Zidane ya stand out point Ada pass baru ya step fit ya guys Force-nya 480 ya passing kalau 480 itu tinggi banget guys Ya ini bagus banget ya jurusnya ya Udah gitu passive skill-nya FBS Wih gila Ya ini sih jadi passer GG sih guys Ya dengan force yang tinggi udah gitu FBS Jadi pertama kali bola pertama kalian langsung copper ya Itu bisa ngelewatin banyak musuh harusnya Bisa sampe langsung ke LM atau ke FW ya Hidden skill-nya ada bond Gak ada debon ya Oh berarti dia di team bond guys Ya ini kayaknya sih apa sih DM DMAM mungkin Gue gak tau deh Tapi dia di team bond nih guys Bisa di sebelahan sama si Davi ya Oke ada bond ada direct hotline Wah ada direct hotline Oh my god Kemarin Jepang ditaruh di Misaki debon Ya kan sekarang di bond ada Zidane nih guys Direct hotline Kita gak tau nih ya direct hotline nya berapa sih Nanti guys tau gak sih Direct hotline tuh bagus banget sih ya Apalagi buat passer ya mantep banget Ada special skill block nya juga Special skill block nya ada dua guys Special skill block Special skill block Sama ada auto intercept ya Wah ini udah mantep banget sih guys Buat jadi DM ya Auto intercept ada Udah gitu ada direct hotline Itu udah DM banget sih Bagus banget Bond nya dengan dua Atau agility club player Oh iya ya 5% ya Oh iya ya 5% ya Di team bond ya guys Wah ini bagus banget cuy Ya buat kalian yang timnya bond Non jepen Pasti wajib gak aja sih Zidane main special skill Step fit Max 4 440 And his most powerful pass ya Jadi pass paling kuatnya si Zidane Direct hotline Zidane Give forward and attack Wow Ngasih ke FW Sama ngasih ke AM ya guys FW sama AM Start boost ya Cuman gak dikes tau nih Start boostnya berapa nih Kayaknya sih antara 5 sampai 8 sih Filling gue sih antara 5 sampai 8 ya Kalo misalnya 10% sih GG banget So we recommend using him to start your attack Ya iya sih bagus ini ya With 2 special skill block Oh oke ya Ada 2 special skill block He is capable of blocking 2 of his opponent special skill Oh najis Gila Block skillnya ada 2 guys Wah parah sih Gila block skillnya 2 men GG ya Making it easier to gain the upper hand Iya sih pantas ya GG Abis ini Finally passive skill FBS and auto intercept Zidane can aim to intercept Not only standard pass But also special skill pass ya Iya sih Jadi dia bisa Auto intercept white pass Kalo musuh pake skill pun juga Harusnya bisa keambil sih guys Kalo musuh pake skill ya Karena dia FBS cuy Jadi skillnya dia Naik ya force nya ya Karena dia FBS ya Jadi Zidane nya sih bagus banget Ya feeling gue sih Zidane nya bagus abis guys Start nya udah pasti bagus lah ya Dream collection soalnya Oke sebelum kita lanjut ya Buat kalian yang mau top up game-game mobile Kesaingan kalian ya Kalian bisa top up sama Kiano Store guys Harganya murah ya Udah dari 2019 Ada Ninokuni CTDT OPBR Ada Mobile Legends Ada Genshin Impact Dan lain-lain Dan waktu dekat ini Akan ada Artery Gear Fusion Sama Dragon Ball Legends guys Nomor kontaknya ada di deskripsi video ya Oke kita lanjut Balik ke game ya Pengen gacain tiket nih guys Gacain tiket bentar ya Soalnya masih ada 12 tuh Ya ini akun BB gue nih Ya Yuk kita gaca yuk Oke Dapet nih Ya SSR Wuh ada Ciwi-Ciwi 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 Gebrek Oke cuma satu ya Kita skip aja lah ya Biar cepet guys Cukir Wuh Wihdeh Genso Dream Fest Apa kabarnya nih Genso Dream Fest Ya feeling gue sih Kayaknya sih Desember Bakal ada Genso baru sih guys Dream Festival kayaknya ya Kemarin kan udah ada Apa Genso yang Dream Collection ya Tinggal nunggu Genso V3 ya guys Genso V3 kayaknya sih Desember Feeling gue sih Oke lanjut ya Masih ada 11 Ya banyak banget Ya masih ada 11 Oke Wah Jong ya Kita skip aja lah ya Kalau Jong biar cepet Jong 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 Lumayan ya Black Ball Oke SSR guaranteed Ini dong Kasih gue Dream Fest lagi Ini akun Apa namanya Akun 7000DB Kayaknya bakal jadi nih Akun non-Jepan gue nih guys Ya disini gue pengen bikin tim non-Jepan sih Kalau yang di akun utama gue Akun utama itu yang utama Soalnya tim Jepang ya Soalnya kalian gak bakal bisa Bikin tim Jepang sama non-Jepan Barengan guys Kenapa? Karena Black Ball nya itu kan kita perlu Wow lumayan guys Black Ball nya kita mesti bikin S99 kan Itu yang berat sih ya S99 udah gitu Kalian kalau mau GG tim Jepang sama tim non-Jepan ya Begitu Tim Bond sama tim D-Bond GG Ya kalian tau lah ya Mesti ngabisin Tamo 2 ID Banyak banget Ya jadi khusus Sultan sih Yang baru bisa sih guys Kalau kayak gue ya Free to play Ya mesti punya 2 akun sih Ya satu Jepang Foco satu lagi non-Jepan Wah cuman satu coy Ayo dong kasih gue dream fast Dream fast Dream fast Ya event kayak gini Baru ada tahun depan lagi ya Lama banget ya Tahun depan ya Lumayan ya One-Two nya Snyder guys Lumayan lumayan Oke Guaranteed SSR Next Ayo dong klub Kasih gue dream fast lagi Wah aduh Waduh gak ada SSR nya kah Tapi guaranteed sih Pecah nih Oh dua Bunak jadul Gila ya bunak apa kabar ya bunaknya Belum ada kartu yang baru ya Wow Zidan Widih Ya ini berapa sih Ini 450 ya Gak sementara Zidan yang baru Dream collection nanti Adi Jumat itu 480 Lebih GG lagi coy Ya mantep banget Parah ya kan Oke Lumayan Lumayan ya Not bad Oke lanjut ya Oke Wuuu Dapet nih Satu lah ya Pasti ada satu lah Oke di ujung Ayo kasih gue dream fast lagi Dream fast Dream fast Aduh Oke next Menurut kalian Dream fast bulan ini Siapa guys Kok kayaknya ini masih kayak Ada bau-bau anif nya Juga ya guys Karena kemarin kan ada Awi Sudah gitu nanti Nanti ada Jumat Ada Zidan Ya kan Awi nya kemarin bagus Zidannya ini bagus Siapa ya Kayak-kira dream fast ya Di bulan ini ya Menurut kalian siapa guys Dream fast bulan ini Kalau feeling gue Kayaknya si Jepang loh Dream fast bulan ini Gak tau ya Gak sih Tapi Gue pengennya si Bunak sih Bunak itu kasian banget Si Bunak ya Bunak seharusnya Ada dream fast Yang baru sih Si Bunak Aduh kok gak dapet sih Xiao kemarin Udah ya Xiao ya Baru diomongin Baru diomongin Umurnya panjang ini Si Bunak nih Dulu pas Bunak luarnya Pertama kali main JDDT ya Wah GG banget ini guys Ya si Bunak ini ya Gila ini Keren lagi Gue demen banget Bunak ya Bener-bener kayak Dapet banget gitu ya Ramuta panjang diikat Sininya gitu Wah keren banget Waduh Waduh dapet dua dream fast guys Lumayan ya Lumayan lumayan Ya semoga aja si club Ya Itu pemain-pemain Cina juga ya Pemain-pemain Thailand ya Semuanya dibagus-bagusin ya Korea ya Cha Incheon Cha Incheon sih udah ada sih Dream fastnya cuma lama banget ya Ya soalnya bosan tiap kali Ngeliatnya Brazil Berhasil Jerman Ya Berhasil Jerman Jepang Berhasil Jerman Jepang Gitu-gitu doang ya Udah gitu Si Tachibana bersaudara ya Juga udah lama gak ada kartu bagusnya ya guys Tachibana bersaudara ya Jangan-jangan bulan ini Tachibana bersaudara dream fast lagi Wah ini hujan nih Ngelek-nelek nih guys Oke tiga lagi ya Tiga lagi Ayo dong kasih dream fast lagi Gila ya Kalo pake akun DB Kayaknya gasanya lebih wangi ya Dibanyain akun utama ya Akun utama sih Lebih ampas Gila Gila Wedeh Ada memori-memori nih Dua lagi guys Gila gak tuh Aduh Jino jadul Satu lagi siapa nih Dream fast Wih Gili Gili-gili Jino dan Jino Satu Jino Ini Jino apa sih Jino biasa apa Jino DC sih Gue lupa nih Satu lagi Jino dream fast Jino V2 ya Keren-keren Wih Lumayan sih Ya akun DB ya Wangi cuy Oke Ini jong nih Gue tau lah Pasti jong lah Si Klap Biasa gitu ya Habis dapet Bagus Dikasih jong Berikutnya guys Oke terakhir Aduh Terakhir gak ada Garantied lagi Gapapalah 5% Come on Rainbow Wih Ada chance-nya guys Wih Roberto Terakhir-terakhir Dikasih dua cuy Wih Dua nih Dua Yakin nih Roberto dua ya Garantied dua Roberto ya Ih kok cuma satu sih Ada yang pecah Kayaknya guys Ah Aduh Sawadantut Pecah 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 Enggak ya Sialan Sialan Oke deh temen-temen Jadi saya miskin aja Kampingan supaya Dream-teamnya Sekilas info Mengenai update Hari Jumat ya guys Yang nanti Di hari Jumat Kita gak casiran ya Thank you guys Sudah nonton Jangan lupa lupa komen Jangan lupa share Apa-apa yang belum Kita kembali video berikutnya Besok ya guys Thank you guys Bye-bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Jangan lupa like